Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menargetkan membuat sumber demanusia atau SDM terampil sejumlah 526.189 orang tahun ini. Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker, karena kunci kemajuan suatu negara, yaitu penciptaan sebanyak-banyaknya SDM terampil, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bambang Satrio Lelono, mengatakan, kunci kemajuan suatu negara, yaitu penciptaan sumber daya manusia atau SDM terampil sebanyak-banyaknya. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja memiliki kebijakan penguatan mutu dan akses melalui kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Pihaknya menargetkan, tahun ini akan menciptakan 526.189 tenaga terampil di seluruh Indonesia. Jangka waktu pelatihan bergantung pada standar kompetensi yang diperlukan. Pihak utamanya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa kunci kemajuan suatu negara itu SDM terampil. Kita harus menciptakan SDM terampil sebanyak-banyaknya. Karena dengan menciptakan SDM terampil sebanyak-banyaknya, kita juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena sekarang sumber daya ekonomi terkini kan SDM terampil, bukan lagi sumber daya alam dan sebagainya. Oleh karena itu, Kementerian Ketenaga Kerja punya kebijakan peningkatan penguatan mutu dan akses melalui kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Dan aksesnya juga, kita menginginkan siapapun, dimanapun, di wilayah Indonesia itu sudah mengakses. Sejak tahun 2017, Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia mebebaskan persyaratan pendidikan dan umur bagi warga yang ingin dilatih menjadi SDM terampil. Warga bisa mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja setempat ataupun website Kementerian Tenaga Kerja.